Intensitas hujan yang tinggi di wilayah Hulu membuat sejumlah sungai di Kabupaten Kudus meluap dan mengenangi ribuan rumah warga di lima kecamatan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Inilah gambar pantauan udara permukiman warga yang terendam banjir. Ada 29 desa di lima kecamatan yang terendam banjir. Permukiman warga terendam banjir dengan ketinggian hingga 3 meter. Akibatnya ribuan warga terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tanggul sungai Wulan yang memisahkan Kabupaten Kudus dan Demak kembali jebol akibat tidak mampu menahan debit air yang tinggi, sodara. Titik jebolnya tanggul berada di tempat yang sama yakni di desa Norowito, Karanganyar, Demak. Akibatnya ribuan rumah warga di wilayah Demak, Jawa Tengah kembali tergenang banjir dengan ketinggian 1 hingga 3 meter. Selain itu, banjir juga kembali memutus jalan pantu rak Kudus, Demak ataupun sebaliknya karena ketinggian air di jalan lebih dari 1 meter. Jebolnya tanggul sungai Wulan terjadi yang kedua kalinya. Kepala BNPB legend Suharyanto menjelaskan hal ini disebabkan tingginya intensitas hujan dalam beberapa pekan yang memicu dorongan air yang lebih keras ke tanggul. Akibatnya sekitar 22 ribu warga terdampak kini diungsikan ke 45 titik berbeda. Suharyanto menyebut penutupan tanggul yang jebol sudah dilakukan dan ditarjetkan akan rampung dalam 5 hari. Kemarin kan sudah tertutup itu ya, ternyata mungkin karena dorongan airnya lebih keras, hujan juga beberapa minggu kemudian datanya lebih ekstrim sehingga jebol lagi di titik yang sama. Ini sekarang sudah beberapa hari ditutup, janjinya dari BBWS itu 5 hari sudah ketutup. Hingga Senin malam, saudara banjir masih merendam permukiman warga di 31 desa yang berada di lima kecamatan di Kudus, Jawa Tengah. Ketinggian banjir masih bervariasi berkisar 1 hingga 2 meter. Ribuan warga terdampak kini mengungsi ke tempat yang lebih aman. Meski demikian, terdapat beberapa warga yang masih memilih bertahan di rumah mereka. Terima kasih.